Intro Pemirsa kemarau panjang dan krisis air bersih melanda hampir seluruh wilayah dosa Tenggara Timur membuat warga mengalami kesulitan air bersih. Untuk mengatasi kondisi ini, Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota membagikan air bersih kepada sejumlah warga di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alap, Kota Kupang. Beginilah suasana warga di RT15 RW04 Kelurahan Manutapen. Terlihat warga berlarian membawa ember dan jerigen kosong untuk mengambil air bersih yang dibagikan secara gratis. Warga yang berebutan agar semua jerigen kosong bisa terisi. Anggota Lintas Polres Kupang Kota pun membawa sebanyak 5 tanki air bersih agar bisa dibagikan kepada warga dan membantu mengisi air bersih di jerigen dan ember kosong. Warga merasa senang karena selama ini untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa harus membeli air dan juga harus berjalan hingga 1 km menuju mata air bersih untuk mengambil air bersih. Kira-kira berapa bulan? Untuk BDM dari Kabupaten ini air jalannya kurang lancar. Kalau kutepunya jalan bawah, tapi Kabupaten ini sulit sekali. Kalau Pak Pedung pakai yang mana? Saya pakai Kabupaten tapi ke 100 meteran, karena air tidak jalan kita pakai, dibayar angin saja. Sudah 3 tahun 100 meteran, masih ada di rumah. Nah selama ini? Kita membeli air. Air, terangga. Yang isi kita membeli dengan 4 jergen seribu. Pihak kepolisian sebelumnya telah mendata beberapa lokasi yang setiap tahunnya selalu mengalami krisis air bersih di musim kemarau. Ini yang pertama, karena kita lihat penyebaran COVID-19 ini semakin meningkat. Sehingga dampaknya dari kemasyarakat sendiri, satu dari bahan pangan, mereka kekurangan bahan pangan, terus mereka juga kekurangan air, perekonomian mereka menurun. Baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Dan di lokasi ini pun sudah terdeteksi memang kekeringan, yaitu kekurangan air. Makanya dari kami, Satu Nolintes Pas Kota berinisiatif. Bahwasannya di daerah sini tidak ada COVID saja kekeringan, apalagi dengan adanya COVID. Jadi makanya kami siap untuk memberikan bantuan air, ibaratnya ketika masyarakat di sini membutuhkan. Dan kita juga siap memenuhi semua masyarakat yang membutuhkan air di sini. Direncanakan pembagian air bersih akan terus dilakukan, guna membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, maupun bantuan lainnya di tengah pandemi COVID-19. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainyus melaporkan.